Kita awali polis lain hari ini dari kejar-kejaran tim Thunder, Polda, Sulawesi Selatan dengan remaja pengendara motor yang menyerang petugas. Sementara di Medan, Sumatera Utara, aksi sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang warnet terekam CCTV. Satu pengunjung terluka parah usai berduel dengan pelaku. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat tim Thunder, Polda, Sulawesi Selatan berusaha menangkap remaja yang berkendara ugal-ugalan. Bahkan remaja ini nekat berusaha menyerang petugas saat akan diamankan. Polisi terus mengejar pelaku hingga ke gang sempit. Akhirnya polisi berhasil mengamankan satu pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Polisi juga mengamankan lampu neon yang digunakan pelaku menyerang petugas. Menyalip kendaraan personil. Jadi pada saat itu anggota hendak menghentikan untuk melakukan pemeriksaan namun salah satu pelaku ini langsung melakukan penyerangan dengan cara melempar lampu neon ke personil. Lalu terlibat saksi kejar-kejaran. Jadi pada saat anggota ingin mengamankan pelaku sempat melarikan diri. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Bonto ala kota Makassar untuk mendapatkan pembinaan. Sementara pelaku yang berhasil kabur kini masih diburu petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AY News, melaporkan.